Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai ketemu lagi di Matematika dan Om Awul Kali ini kita akan membahas apa ya Sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Halo halo adik-adik ketemu lagi ya kan Kali ini kita akan belajar tentang diferensial atau turunan Diferensial itu kebanyakan tentang fungsi ini Oke kita lanjut aja Sifat-sifat turunan atau diferensial Pertama turunan konstanta Nah turunan itu simbolnya itu petik atas ini ya Petik 1 ya petik 1 adalah turunan pertama Petik 2 adalah turunan kedua Petik 3 adalah turunan ketiga Ya kan Nah langsung aja Pertama turunan konstanta Ya sama dengan C C itu konstanta Turunan pertamanya adalah namanya konstanta Turunan pertamanya Selalu 0 ya kan Oke kita lanjut ke pembahasan soal Disini ada 2 soal pertama nih ya kan Pertama diketahui fx sama dengan x kuadrat Ditambah 4x dikurang 3 Pertanyaannya adalah nilai fungsi turunan fx Tapi x itu diganti 5 Jadi fx 5 sama dengan titik titik berapa Nah langkah pertamanya adalah Tentunya kita harus mencari Turunan dari fungsi fx ini ya kan Atau y Y itu sama ya Sama dengan fx ya kan Ya kan Bisa A bisa B Itu sih sahaja itu hanya variable Ya kan Fx adalah Ini ya 2 dikali 1 Kan 1x nih kan ya 2 kali 1 Dikali x Pangkatnya 2 dikurangi 1 Ingat rumus ini ya Ini jangan sampai lupa nih adik-adik ini Jadi 2x pangkat 1 ditambah Ini kan 1 1 kali 4 4x Ya kan Ini pangkat 1 dikurangi 1 Sama dengan 0 Ya kan Kurang 0 Kok bisa 0 iya Turunan dari konstanta adalah 0 Ya kan Nah kemudian kita lanjut Fx sama dengan 2x ditambah 4 Kenapa Segala sesuatu yang berpangkat 0 Bernilai 1 Jadi 4 kali 1 adalah 4 0 nya kita tidak usah tulis lagi Sehingga fx sama dengan 2x ditambah 4 Fx 5 adalah Masukan atau substitusi nilai x Sama dengan 5 Ke dalam fungsi ini Ya kan 2x ditambah 4 X nya diganti 5 Jadi 2x 5 berapa 10 10 tambah 4 berapa 14 Jadi nilai Fx 5 adalah 14 Kita lanjut ke Soal berikutnya Soal kedua Ya kan Fx sama dengan Buka kurung 3x kuadrat dikurang 5 Tutup kurung Pangkat 4 Maka Maka Fx sama dengan Fx Fx berapa Tentunya Fx adalah N dikali A Pangkat X Pangkatnya N dikurangi 1 dikali turunan dari X itu sendiri Ini X nya Ini N nya Ya kan Nah ini ingat ini ya Ini jangan sampai lupa nih adik-adik ini Fx sama dengan 4 Ya kan Dikali 3 X kuadrat dikurang 5 Tutup kurung Pangkatnya dikurangi 1 4 kurang 1 Dikali Dikali Turunan yang ada di dalam Kurungan ini juga Ya kan 2 Dikali 3 Dikali X Pangkatnya 2 Dikurangi 1 Dikurangi 0 Kok bisa 0 Ya konstanta 5 itu konstanta Tidak ada variable X nya Maka nilainya 0 Ya kan Oke Fx sama dengan 4 Dikali Ini sama ya 3 X kuadrat kurang 5 Tutup kurung 4 kurang 1 Pangkatnya dikurangi 1 Jadi 3 Dikali 2 kali 3 6 X Pangkat 1 dikurangi 0 Ya kan Nah Secara gini Baru Ini 4 bisa kan Dikali Dengan 6 X Bisa 4 kali 6 X Berapa 24 X Dikali 3 X kuadrat Dikurangi 5 Dipangkatkan 3 Jadi nih Jadi Fx dari 3 X kuadrat Kurang 5 Dipangkatkan 4 Sama dengan 24 X Dikali 3 X kuadrat Dikurangi 5 Dipangkatkan 3 Ini ya Ini adik-adik Ini kuncinya Ini adik-adik Oke Oke Lanjut aja Ke soal nomor 3 Fx sama dengan X kuadrat Dikurangi 3 Pangkat 5 Maka nilai F aksen 2 Sama dengan Berapa Ya kan Jadi kita cari dulu F aksen X Atau turunan pertama Dari Fx Ya kan Karena petik 1 Maka turunan pertama Sehingga Gimana tadi 5 Dikali 2 X kuadrat Dikurangi 3 Pangkatnya Dikurangi 1 Dikali Turunannya Yang ada Di dalam kurung Yaitu 2 X Pangkatnya Dikurangi 1 Jadi 2 Kurang 1 Pangkatnya Kurang Konstanta Konstanta itu Turunannya 0 Jadi F aksen X Sama dengan 5 Dikali X kuadrat Dikurangi 3 Pangkatnya 5 kurang 1 Jadi 4 Dikali 2 X Pangkatnya 2 kurang 1 Jadi 1 Dikurangi 0 F aksen X Sama dengan 5 kali X kuadrat Kurang 3 Pangkat 4 Dikali 2 X Sehingga F aksen X Sama dengan 5 kali 2 X Sama dengan 10 X Buka kurung X kuadrat Dikurangi 3 Di pangkat 4 Apakah Sampai disini saja Belum Nah Kita masukkan Atau Substitusi Nilai X Sama dengan 2 Kepersamaan I Ini Sehingga 10 Dikali X itu Jadi 2 Setiap Parable X Diganti Dengan Nilai 2 Kemudian Dikali Lagi 2 Di pangkat 2 Dikurang 3 Tutup Kurung Pangkat 4 F aksen 2 Sama dengan 20 Teriman 20 10 Kali 2 Buka Kurung 2 Kuadrat Berapa 4 4 Kurang 3 Berapa 1 1 Di pangkat 4 Jadi 1 1 Dikali 20 Maka F aksen 2 Sama dengan 20 Kemudian Kita lanjut Lagi Ke Soal Pembahasan Nomor 4 F F F Sama Dengan 6 X Dikurangi 3 Pangkat 3 Dikali 2 X Kurang 1 Maka nilai F Aksen 1 Sama Dengan Berapa Nah Kalau ini adalah 2 Buah 2 Buah Fungsi Dengan Operasi Pengahlian Apa Rumusnya Y Sama Dengan U X Y Sama Dengan U X V Sama Dengan Y Aksen Sama Dengan U Aksen X Dikali V X Ditambah U X Dikali V Aksen X Ya kan Ini UX V X Ya kan U X U Aksen Berapa 3 Dikali 6 X Dikurangi 3 Dikali Turunan Dalamnya Atau 6 Jadi 3 Dikali 6 18 Buka Kurung 6 X Dikurangi 3 Pangkatnya 2 Dari mana 2 3 Dikurangi 1 Jangan Lupa Pangkatnya Harus Dikurangi 1 Lanjut V X Sama Dengan 2 X Dikurangi 1 V Aksen X Sama Dengan Langsung Saja 1 Dikali 2 X 2 X X 1 Dikurangi 1 Jadi 0 kan Pangkatnya X Pangkat 0 kan 1 Jadi 2 Kali 1 Sama Dengan 2 Ini kan Konstanta Jadi Tidak Usah Ditulis Ya kan Nah F Aksen Sama Dengan U Aksen X Dikali V X Ditambah UX Dikali V Aksen X Rumus Yang I Yang Ini Ya kan Nah Langsung Saja Kita Masukkan Harga Harganya U Aksen X Yang Ini Ya kan Dikali V X Yang Mana Yang Ini Ya kan Nah Letak Disini Terus Operasinya Ditambah Ya kan Baru UX Fungsi U Yang Ini Ya kan Ya kan Nah V Aksen X Yang mana Yang Yang Ini Nah Jadi Dia tanya F Aksen 1 Jadi Segala Variable X Harus Diganti Menjadi Angka 1 Sehingga 18 Dibuka Kurung 6 Dikali 1 Dikurangi 3 Dipangkatin 2 Dikali 2 Dikurangi 1 Tutup Kurung Ditambah 6 Dikurangi 1 3 Pangkatnya 3 Dikali 2 Ya kan 18 6 6 6 6 Kurang 3 3 3 3 Kuadrat 3 Kuadrat Dikali 1 Ya kan 3 Kuadrat Dikali 1 Kemudian 1 Ini dari mana 2 Kali 1 2 2 Kurang 1 1 Jadi 18 Kali 3 Kuadrat Dikali 1 Ditambah 6 Kali 1 1 1 Kurang 3 3 3 Pangkat 3 Dikali 2 Nah Ini 3 Kuadrat Ini kan 9 3 Kali 3 9 Kali 18 Dikali 1 162 3 Pangkat 3 Adalah 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 27 Dikali 2 54 Sehingga 162 Tambah 54 F Aksen 1 Sama Dengan 266 16 Oke Kita lanjut ke Soal nomor 5 Ya kan Ada Fungsi FX Sama 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 dengan 3 Sama dengan 3 Kurang 2 Dibagi X Tambah 4 Maka F Aksen X Berapa Atau Turunan Pertama Dari Fungsi FX Ini Ya kan Nah Dari sini Kita akan Mengetahui UX Sama dengan 3 X Kurang 2 U Aksen X Adalah T 3 Ya kan Sudah bisa ya Kita main Cepat-cepat Begini Tanpa harus Dikurang-kurangin Lagi Intinya sih Pangkatnya Dikurangi Sah 1 Ya kan Nah Ini harus cepat Karena adik-adik juga Harus berlatih Lebih cepat Untuk menyelesaikan Soal-soal Yang Diberikan Karena waktu Dalam ujian itu Kan gak lama Ya kan Nah Lanjut Kita ke FX Sama dengan X Tambah 4 Ya kan Makanya V Aksen X Sama dengan Sah 1 Ya kan Nah Kalau ini kan Bagi-bagi Jadi Pembagian adalah Rumusnya Ini Ya kan Kita masukkan Kesini F Aksen X Sama dengan U Aksen X Dikali V X Ditambah UX Dikali V Aksen X Dibagi V Kuadrat X Ya kan Kita masukkan Harga-harganya U Aksen X V X Harga UX Harga V Aksen X Dan Harga V Kuadrat X Ya kan Sehingga Seperti inilah Ini yang Om Garis-garis Bawahi Dengan Tinta Warna Biru Ya kan Nah Ini langsung Jadi begini 3 kali X Tambah 4 Ditambah 3X Kurang 2 Dikali 1 Dibagi X Tambah 4 Dikuadratkan Ya kan Ini langsung Ini kayak Apa ya Pengali ke dalam nih 3 kali X Tambah 3 kali 4 Ya kan Jadi 3X Tambah 12 Tambah 3 kali X Kali 1 Ditambah Minus 2 Kali 1 Jadi 3X Kurang 2 3X Tambah 3X Sama dengan 6 6X 12 Kurang 2 Sama dengan 10 Pernya ini X Tambah 4 Dikuadratkan Sesuai dengan Rumus Ini Ya kan Nah Jadi jawabannya F Aksen X Sama dengan 6X Tambah 10 Dibagi X Tambah 4 Dikuadratkan Oke Kita lanjut Ke soal Nomor 6 Ada soal nih FX Sama dengan Akar 6X Tambah 3 Ini akar Pangkat 3 Ya Maka Limit H Menuju 0 F Buka kurang 2 Tambah H Dikurang F Kali 2 Per H Nah ini sama dengan Ini bentuk Bentuk panjang Atau bentuk pendeknya Nanti jadi F Aksen 2 Ya kan Maka kita harus cari dulu F Aksen X nya berapa Nah FX nya ini Om bisa ubah Kalau akar pangkat 3 Menjadi pangkatnya 1 per 3 Ayo dibuka lagi nih Kalau yang bagi yang lupa Ya kan Bisa buka channel Youtube Om Yang bahas Masalah eksponensial Ya kan Kalau akar Kalau ini dia 1 Disini 3 Berarti pangkatnya 1 per 3 Maka F Aksen X Sama dengan 1 per 3 Dikali 6X Kuadrat Ditambah 3 Nah pangkatnya kan 1 per 3 Dikurangi 1 Jadi 1 per 3 Kurang 1 Berapa Jadi kan 1 per 3 Kurangi 3 per 3 Sama dengan Minus 2 per 3 Dikali Yang di dalamnya 2 kali 6 kali X Pangkat 2 Dikurangi 1 Sehingga 12X Ya kan Nah Ini kan 1 per 3 Kali 12X Bisa jadi 4 per 4X Benar ya 12X Sebagi 3 Kan 4X Dikali 6X Kuadrat Tambah 3 Ini Pangkatnya minus 2 Per 3 Sehingga F Aksen X Sama dengan 4X Diakarin 6X kuadrat Tambah 3 Ini 2 Disini 3 Nah karena ini minus Pindah ke bawah Jadi positif Kalau disini positif Pindah ke bawah Jadi negatif Ayo diingat lagi Eksponensial kita Yang kemarin Nah Langsung saja F Aksen 2 Sama dengan 4 dikali X nya itu Gantilah Variable X Menjadi Angka 2 Jadi 4 kali 2 Per 6 kali 2 Kuadrat Ditambah 3 Ini 2 Disini 3 Sehingga 4 kali 2 Ada 8 Per Ya kan 6 kali 2 Kuadrat berapa? 4 4 kali 6 24 Tambah 3 Ya kan Sehingga seperti inilah Disini ada 2 Disini ada 3 Sama dengan 8 Per 24 Tambah 3 27 Ya kan Disini 2 Disini 3 Pangkatnya 2 Per 3 Ayo diingat Eksponensialnya Nah ini kita lanjutin lagi 8 Per 27 Itu kan ada 3 Pangkat 3 Dikali 2 Per 3 Ini kan habis Jadi tinggal 8 Per 3 Pangkat 2 3 Pangkat 2 Berapa? Sebenarnya Dan saya ingat Hasilnya Eksponensialnya Sama dengan 8 Per 9 Terima kasih ya Sudah nonton Kalau ada pertanyaan Bisa di email Di bawah ini Kemudian Jangan lupa Like Subscribe Dan nyalakan Loncengnya Eksponensialnya Terima kasih.